Pemerintah Indonesia akan menggelar pertemuan dengan beberapa pemimpin negara ASEAN untuk membicarakan nasib pengungsi Rohingya. Sementara menghadapi pertambahan pengungsi, pemerintah akan terus mengantisipasi segala kebutuhan pengungsi. Menanggapi permasalahan pengungsi Rohingya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edy menyampaikan, pemerintah Indonesia akan terus membantu para pengungsi. Pemerintah akan terus memfasilitasi tempat tinggal sementara serta segala kebutuhan seperti obat-obatan dan makanan bagi para pengungsi. Dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia, serta dari Myanmar dan Bangladesh bertemu di Malaysia, akan membicarakan tidak lanjut dari penanganan Rohingya ini. Dari hasil pertemuan nanti akan menjadi bahan masukan kepada masing-masing kepala negara untuk mengambil keputusan masalah ini. Tetapi yang mereka sudah masuk, tetap diperlakukan dengan baik, ya, atas jasar kemanusiaan. Sebelumnya, 433 imigran asal Myanmar dan Bangladesh yang tiba di perairan kecamatan Julok Aceh Timur Rabu Dinihari batal dipindahkan. Lantaran lokasi pengungsian di pelabuhan Kuala Langsa yang sudah melebihi kapasitas. Sempat muncul wacana imigran ini akan ditempatkan di salah satu gedung kesenian di pusat kota Langsa. Namun dibatalkan karena lokasinya dekat dengan pemukiman warga. Tempat itu mudah sekali orang itu keluar masuk setanah kemari tanpa kita bisa ngontrol gitu. Kenapa pihak Pemko juga dalam hal ini keberatan sebenarnya tempatan di situ. Jadi sebenarnya sih ini antara Pemkap Aceh Timur dengan Pemko. Kini untuk sementara imigran yang diselamatkan di Aceh Timur menempati bekas pabrik kertas PT Lontar Papirus di Biren Bayan, kecamatan Rantau Selamat. Di perbatasan Aceh Timur dan kota Langsa. Mereka tiba di pengungsian Rabu Malam. Sejumlah bantuan seperti beras, mie, instan, dan telur juga mulai berdatangan dari beberapa pihak. Dari hasil pendataan Kementerian Luar Negeri, total pengungsi muslim rohingya yang berada di Indonesia hingga bulan Maret tahun 2015 sebanyak 11.941 orang. Selain yang telah berada di daratan, hingga saat ini masih banyak pengungsi rohingya yang berada di lautan dan berupaya masuk Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.